Trax FM hits yang kamu suka, yes Anak Trax, selamat ulang tahun nih pastinya buat Trax FM dan di hari ulang tahunnya Trax FM yang ke-21 ini kita bakal siaran bareng sama sosok-sosok Trax Troopers yang wah sekarang udah dimana-mana cuy, jadi spesial banget, ini nama programnya adalah Gue Anak Trax jadi hari ini gue bakal ngobrol-ngobrol dan juga siaran bareng langsung barengan sama news anchor, aktris juga, drummer wah pokoknya semuanya deh, multi-talenta sekali, ini dia ada Aziza Hanum, yeay hi, eh suara gue baik-baik aja gak sih, apa perlu pake headset? baik-baik, bagus banget, bagus banget, bagus banget lu gimana nih? tehat ya? alhamdulillah jasmani dan rohani? jasmani dan rohani insya Allah alhamdulillah ya, udah vaksin? udah dong waduh, gimana rasanya setelah vaksin, apakah bodi lu jadi lebih sehat atau gimana? enggak sih, karena vaksin itu bukan jaminan apa-apa, tapi tetap tanggung jawab soal imun adalah ya gaya hidup sehat kita sendiri sih karena gue lumayan udah divaksinnya itu di batch-batch awal vaksinasi kan, karena vaksin di wartawan kan dulu terus, ya dari situ, akhirnya gue cuma mikir, enggak ada yang bilang vaksin itu obatnya covid gitu, salah banget kalau anggapan orang kayak gitu jadi ya, kalau lu gak mau kena covid, ya tetap harus jaga prokes gitu aja betul, betul, jadi buat temen-temen yang udah vaksin, tetap juga ya harus prokes ya bener nah sekarang kita ngobrol lagi nih, waktu dulu nih, lu masih inget gak sih kira-kira kenapa akhirnya milih Trax FM gitu buat tempat bernaung sempet tuh, ya kan, gue inget banget aduh, gila, dulu akbar masih pake iya, akbar masih pake baju SMA dulu buat jaman kerja di Trax asli, asli, terus itu yang bener-bener stylenya super edgy banget, parah gue, gue kalau ngomongin jaman pertama kali gue ada di Trax itu adalah jadi, berawal dari dulu gue belum lulus kuliah Bar gue lagi semester terakhir, lagi ngerjain skripsi, terus itu jurusannya apa? sorry, gue potong jurnalistik oke, terus? gue belajurnalistik, terus gue ngerasa, kok banyak yang nganggurnya nih, gak ngapa-ngapain kira-kira apa yang bisa gue kerjakan, nah karena gue temenan sama Oscar dulu dia salah-salah satu producernya Trax terus, Oscar kayak, lo gak minat ke Trax? hah, ngapain jadi produser? tapi kan gue belum lulus, gak apa-apa kali sambilan kuliah aja dia ngomongin gitu oke, oke oh, boleh deh kayak apa sih kerjanya, kayak gue sekarang dijelasin ini, seru ya, seru ya, yaudah deh gue coba iseng-iseng lah gue apply iseng-iseng apply, dipanggil wawancara, masuk lah gue oke, itu tahun berapa? itu, 2012-an, akhir wow, oke, hampir satu dekade yang lalu ya iya, 2012-an, akhir terus, masuk lah tuh gue, jadi sambilan gue ngerjain skripsi, terus kan dulu PD-nya sama as-PD-nya tuh kayak super santai gitu kan dulu Tio sama Dido jadi kayak, ini kan gue mau izin ngurusin skripsi, gue bisa ninggalin kantor gitu eh, gue mau pindingan ya, gue apa ya gitu terus bisa sambil ngerjain dari kantor, sampe nginep-nginep ngerjain skripsi juga ditemenin sama temen-temen produser yang lain gitu, sampe sebegitunya banget lah jadi, akhirnya gue bisa ngerasain punya duit sendiri tuh, di ujung zaman kuliah jadi produser kan waktu itu gaji pertama dari Trax FM berarti? gaji, sebelumnya gue udah pernah kerja, tapi gajinya separohnya Trax FM oke, gue suka nih kejujuran ini jadi, jadi gak gue hitung oke, oke itu aku jajan doang, aku jajan doang tapi kalau Trax tuh, ngerasain gue bisa pertama kali ngasih duit ke nyokap terus, bisa beli barang-barang yang gue mau, bisa jajan-jajan yang lumayan oke kan kantornya dulu masih mall tuh ya bentuknya ya betul, betul jajan dulu Sari Inah, tapi bisa kalau jam istirahat ke Hero oke, oke apalah gitu, jadi ngerasain banget anak kuliahan punya duit gitu terus, udah deh, dari saat itu gue memulai petualangan yang seumur hidup gak akan pernah gue lupain dan akan terus gue ceritain ke anak cucu gue tentang pengalaman bahagia gue kerja di Trax FM tadi kita udah sempet nanya nih, konser pertama lo sama Trax FM tuh apa, cuman belum dijawab kan karena lagu dulu nih, apa tuh Hunem, boleh ceritain gak? waktu itu konser pertama gue sebagai karyawannya Trax FM adalah Terusik Trax Kustik Social ya apa, kalau gak salah namanya terus, waktu itu ada Malik, ada Senloko, ada di Upstairs, terus tempatnya di Gandaria City nah, itu konser pertama gue oke, oke, oke gimana, waktu itu lo sempet nugas juga gak sih, sebagai Trax Roopers kan? sempet nugas bikin repot-repot ngurusin siapa tuh? iya, kayaknya waktu itu gue megang Upstairs deh, seinget gue ya kayaknya waktu itu gue megang Jimmy, Jimmy lagi siaran di Trax juga kan, soalnya jadi kayak santai banget tuh? santai banget, kayak ngurusin artis gitu oke, oke jadi, apa, kalau jaman-jaman Trax Kustik tuh, eh Trax Kustik, woyah Trax Kustik, semua Trax Roopers tuh pasti turun lah jadi, sampe bersih-bersih ngepel juga kita kerjain, pokoknya semuanya kerjaannya bareng gitu betul sih ada momen ketika lo pride banget gak sih, bawa nama Trax FM? oh, sangat wah, gila setiap gue live report, jadi kan dulu gue tuh megang program Skuldesa kan, bareng lo inget kan betul, betul jadi, gue itu dulu produsernya Akbari, waktu Akbari masih pake seragam putih abu-abu betul bau matahari, dateng ke kantor siaran gitu asli, naik Trans-Gangarta gue iya, waktu itu gue produsernya, penyiarnya dulu yang pertama itu, Anka sama Leo Steven, belum? Leo dulu? enggak, masih Leo dulu, Anka Leo, terus Anka Steven, terus Chia Steven nah, gue ngalamin pergantian beberapa penyiar tuh, terus pas lagi masa-masa itu karena gue produsernya program anak-anak SMA, jadi kerjaan gue tuh keliling SMA-SMA gitu bikin acara, promo, program, segala macem, tiap dateng kayak, eh gila kakak-kakak Antrex, wuh, wuh, gitu ya masih gaul lagi, pingin banget masukin gurus bebe iya, makanya, kalo bisa ID gue mau gue taro tengah sini, biar keliatan Trx, Trx, Trx gitu bangga, bangga banget, apalagi kalo dateng ke konser gitu, pasti Panitia tuh nyariin kita eh, ini ya, apa, yang mau liputan dari Trx ya, nanti live reportnya jumlah apa, pasti kita tuh paling dicariin gitu sama semua acara yang ada di ibu kota, you name it lah, apapun itu jadi, kebanggaan tersendiri untuk menjadi seorang Trx Troopers wah, tapi kalo dari lu sendiri ya, selama jadi Trx Troopers nih terus akhirnya berkarir di tempat-tempat yang lain gitu ya, itu ada poin plusnya ga sih sebenernya? wah, ada banget, ada banget, Baru jadi, gue kan selama ini dari awal gue mengawali karir itu, gue emang ga pernah keluar dari media kan gue pertama kali kerja dulu, yang gue bilang gajinya separo Trx itu dulu masalah oke, oke dulu aja lah tuh kan, cetak tapi tetep keren loh, tetep keren loh iya, lu living the dream ga sih, ini kerjaan-kerjaan anak gaul loh kerjaan-kerjaan anak gaul ya iya, gitu ya tapi, tapi dari mulai start itu gue ga pernah jauh dari media dan menulis itu adalah salah satu hal yang ga pernah selesai belajarnya sampai detik ini pun gitu jadi, jaman Trx itu karena gue jadi produser, jaman produser itu gue ngerjain, bisa ngerjain job desk 5 orang itu gilanya Trx, jadi lu tuh dididik untuk bisa ngelakuin banyak hal satu, lu bikin script untuk penyiar lu dua, lu bikin adlib, adlib, iklan-iklan lu live report lu juga kadang kalo penyiar lu ga dateng lu nemenin siaran jadi, jadi semua pekerjaan yang dilakukan oleh perseorangan di tempat-tempat lain di Trx itu dikerjain sama satu orang jadi itu yang bikin gue pinter dan itu jadi modal gue untuk mulai kerja di media yang lebih, ini lagi, apa lebih white lagi jangkauan pekerjaan seperti televisi gitu jadi, ilmu-ilmunya di Trx itu gila sih kepake semuanya tapi yang paling gue merasakan sangat impactful adalah kecintaan gue sama musik Trx tuh bikin gue cinta sama beragam jenis musik yang ada di dunia ini, jadi terima kasih banyak Trx, I love you ada ga musisi-musisi yang akhirnya lu baru discover nih ga gara Trx FM gitu banyak lagi, banyak banget di tiga deh, tiga kasih tau ke anak Trx nih apa ya, dulu gue ga tau likely akhirnya di Trx jadi tau ya satu teru siapa? DJ yang that is an a god of me apa? Steve Eoki Steve Eoki, oke Steve Eoki terus lama kali tau dari Trx FM iya yang tiga nih siapa nih terus satu lagi wah gila banyak banget sih gue hampir lupa siapa lagi ya tapi rata-rata emang karena gue ngedengerin Steve Eoki tau dari situ juga ga? tau, wow hahaha kamu menjebak ya iya deh jadi stereocase gue tau dari Trx karena karena dulu pas jaman gue produseren stereocase itu lagi siaran pagi di Trx waktu itu seamor udah ketemu sama Iqif? cuman ngeliat gitu-gitu doang oke, belum ada sparts tuh ya belum ada sparts ya belum, belum, belum ga tertarik gue bahkan oke siapa kan gue boleh station ID ga sih sekali kangen deh boleh dong, boleh dong tapi yang jaman lo ya yang jaman lo ya station ID ya dulu tuh apa ya? be cool, be good, be better oh iya bener coba-coba tapi terserah, terserah lu bebas 3, 2, 1, let's go 101.4 Trx FM the best music for the now generation kalo be cool, be good, be better itu buat closing biasanya iya bener iya bener producer lebih tau kan iya bener tapi lu pernah ini ga sih, Num ada momen yang kayak kesalahan fatal gitu selama lu bekerja di Trx Troopers nih kalo boleh dibocorin nih banyak banget dulu takut, sekarang bisa lu ketawain kan apa nih boleh ga? engga sih, tapi gini dulu itu kalo kita bikin kesalahan misalnya kayak Dead Air gitu gua lupa, gua lupa ngeliat siaran ketika ditinggalin sama penyiar harusnya kan gua masih disitu kan ngeliatin apa segala macem ya lock itu kan tidak bisa se-perfake yang kita inginkan pasti ada aja yang skip gitu atau iklan keputar 2 kali lagu ngulang lagi atau tiba-tiba di tengah mati gitu asli, asli atau bocor lagi ngobrol ngomong jorok wah sering banget sering banget tapi di angkatan gue itu kan dulu gua producer itu bareng sama Reza Candika sama Gandhi sama siapa lagi ya sama Nesha waktu itu Fendi jadi kita itu tipikal grup producer yang kalo satu salah kita pasang badan semuanya oh keren ya ga sikut-sikutan ya ga ada sama sekali misalnya kayak dulu waktu itu jadi Fendi gua lagi ngamuk dia ada cerita nih mungkin Dido lagi dengerin hai Dido jadi saat itu Dido lagi ngamuk gua lupa urusannya apa karena urusan siaran ada yang nyolong lagu atau gimana Sandra marah terus jadi ngaruh ke Fendi nya gitu jadi ke Dido terus Dido lagi bete-betenya banget lah gua baru dateng gua dateng siang tuh karena kan program muskul desak jam 2 iya betul jam berapa ya? jam 12 agak telat sih terus gua baru dateng weh whatsapp biasa kan gua bacot banget lah kalo udah masuk ke media pro tos-tosan segala macem terus Candika kenapa? Dido lagi marah nah apa sih emangnya? biasanya juga gak apa-apa gua lepas tas gua lempar tas gua ke pojokan dan di depan ruangnya dihidup anjir anjir terus dia teriak apa sih? gila terus gua tau gak apa yang gua lakukan untuk mengecer mencairkan suasana karena kebodohan gua terus Candika nyot dulu ini bos Dido hanum gak sengaja tadi ngelempar tas gitu terus gua nyetel lagunya sting gede-gede englishman in new york terus gua nyanyi-nyanyi i'm an englishman in new york kayak orang gak ada rasa bersalah terus gimana lu? makin abis dong abis marah-marah Dido jadi keluar kayak bener-bener nih anak nggak ada jadi ketawa-tawa juga gitu tapi tapi gak ada tuh yang julid-julid itu tuh si hanum atau gimana enggak jadi kayak kita satu salah ya semua berusaha meng-cover gitu itu kultur kerja yang selalu dilakukan sama produser-produser terkesi tahun itu kayak sekarang masih kayak gitu gak sih? gak tau sih gua semoga ya semoga ya harusnya lu tatar dulu biar jadi kayak gitu no gak perlu ditatar lah tapi itu kan besar karena emang kebesaran hati lu aja gitu kultur kerja yang menyenangkan kan ya karena masing-masing lu aja sih lu yang ngebangun kan soalnya bener-bener bener-bener saling backup gitu ya nah sekarang nih lanjut nih ngobrolin tentang profesi lu yang lain gitu ya lu drummer juga aktris juga sebenernya lu paling nyaman disebut sebagai apa sih? news anchor lah abis lu Oscar atau apa nih sebenernya gua lebih bahagia disebut sebagai Aziza Hanum aja karena Aziza Hanum itu sudah sudah mewakili semua profesi yang gua jalanin sekarang karena kalo dikotak-kotakin gua jurnalis gua musti sih gue aktris kayak yang tadi lu bilang gua gak pernah merasakan purely itu semua tapi kalo harus milih yang mana gua lebih prefer dipanggil ataupun dijuluki ya sebagai jurnalis karena itu profesi utama gua oke 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 lu jelasinnya pake hashtag jadi gini dong jadi gini jadi gini gua tuh sebenernya gini sebenernya nah tapi kalo lu sebagai drummer nih boleh ceritain gak lu sebenernya dari kecil main musik instrument drama atau gimana? pake jadi gini dulu jelasinnya jadi gini hahaha jadi gini apa namanya gua dari kecil emang udah udah interes banget sama musik sih tapi lebih kenyanyi bar dan emang gua suka banget sama perkusi sebetulnya dari dulu tapi gak pernah punya kesempatan untuk mendalaminya gitu nah kalo ngedrum itu sebetulnya gua dari SMP udah udah suka main-main doang gak pernah seriusin tapi kalo ngeband tuh gua pasti nyanyi kalo gak nyanyi main bass oke dulu SMA juga gitu terus nah di proyek Arah ini temen-temen Arah dan V-cinema menghidupkan lagi mimpi gua untuk menjadi seorang drummer akhirnya gua bener-bener ngulik ngulik serius gitu untuk being being a drummer in a band akhirnya yaudah jadilah sekarang ada disini gitu oke oke jadi drummer juga jadi aktris juga segala macem kalo aktris gimana dari dulu emang main teater kah atau gimana? gak 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 aktris itu aktris itu kayaknya karena networking gua aja sih yang ngajakin gua main film temen-temen gua semua hahaha jadi jadi kayak yaudah dia lagi gitu kayak nom ayo join juga beberapa kali film yang gua main juga sama anak-anak Arah kan ada lu juga kan hahaha jadi jadi sebetulnya ya karena networking aja sih tapi beberapa kali sempet ditawarin untuk ngambil peranan yang sebetulnya kalo lu perhatiin di film-film yang gua pernah ada gitu gua pernah main gua gak pernah jadi peran lain selain dari gua sendiri nah oke pernah berurah kali ditawarin peran yang bukan yang gak mau tapi tapi kayak belum belum disitu cuman mungkin nanti gua mau nyoba tapi akan kesana gitu kan kita gak tau gak gak tau gak berani bilang enggak tapi kalo ditanya sekarang gua takut hahaha amin semoga nanti juga kesana ya kan ada keberanian ya kesana kan tapi kalo dari lu sendiri nih sebagian di beberapa kesempatan tapi waktu itu gua ada di salah satu demo paling besar yang ada di sejarah keberlangsungan negara kita lah gitu waktu itu demo gede gedean 411 eh kalo gua gak salah jadi gua lagi live report waktu itu gua masih di CNN lagi live report on cam lagi ditanya pertanyaan sama anchor tiba-tiba dari belakang ada yang rusuh ngelempar bambu runcing jatuhnya di sebelah gua wah itu itu moment of truth gua kayak apa yang harus gua lakukan muka gua udah panik masih ada rekamannya di YouTube by the way kalo misalnya mau ngecek jadi kayak itu kayak muka gua udah nahan panik gua harus nyelamatin kameramen gua yang lagi ngadep ke gua karena dia bisa kena serangan apapun dari belakang atau gua harus yang being professional aja tapi akhirnya gua ngomong ke kamera bahwa saat ini di depan saya tengah terjadi kerusuhan yang saya tidak tahu penyebabnya apa namun saya dan tim akan mencari tempat berlindung sebentar supaya kami dapat melaporkan kejadian ini dengan aman untuk anda pemirsa jadi gua mengkondisikan sebisa mungkin walaupun udah takut banget gitu terus mulailah tuh pecah kerusuhan kita di kita didorong-dorong sama pendemo yang lagi mau maju ke depan untuk ribu sama polisi terus dari momen gua selesai live report itu itu depannya itu gua ada di depan mahkamah agung iya gua mau masuk ke dalam ke mobil mobil SNG nya CNN di dalam area Monas lepangan irti Monas itu setengah mati harus ngelewatin gas air mata harus ngelewatin pendemo didorong-dorong sama orang gua disangkain laki men karena rambut gua bondol kan terus ditunjuk-tunjuk karena bawa cube media bahkan temen-temen media yang lain juga jadi bulan-bulanan mereka gitu itu momen hidup dan mati oh kameramen gua jatuh ke guling-guling ke dorong sama orang terus kenjek-kenjek wah gila sih itu itu momen yang ga akan pernah gua lupain seumur hidup bahwa profesi kami ini profesi kita ini setiap hari ada dalam resiko dan ancaman yang ga habis-habis bahkan sekarang pun gua masih siaran ke kantor kan kalo apa lo di radio mungkin bisa bisa mulai dari rumah tapi kalo TV treatmentnya agak susah kalo siaran dari rumah jadi kita masih harus ke kantor harus berkutat dengan virus ini harus bener-bener jagain prokes pulang dengan rasa deg-degan ketemu orang tua takut bawa virus jadi gila sih shout out untuk semua jurnalis dan semua pekerja yang masih ada di masa ini gitu ya di luar sana semoga kita semua sehat dan selamat ya temen-temen amin 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 jadi serius kan gue gak apa-apa nyambung ke pertanyaan berikutnya juga gua yakin hal-hal itu gak mudah gitu untuk ngelola dalam ingatan kita gitu kadang-kadang bisa jadi bad trip segala macem gimana lo nge handle mental lo? mungkin bisa kasih tips juga ke anak tracks gitu gua cuman meyakini gua gua tidak gua tidak sedang melakukan hal buruk sih gua membawakan informasi untuk masyarakat yang bisa bermanfaat untuk banyak orang gua cuman berdoa dari dalam hati yang paling dalam gua ingin gua dan tim gua selamat selesai peliputan ini kita bisa pulang ke kantor kita bisa pulang meluk lagi keluarga kita gitu dengan kondisi yang tadi gua masih kayak gua kayak mimpi ya gak bisa ada di tengah-tengah kondisi kayak gitu gitu serem banget super serem banget baru gua gak pernah kebayang gitu depan gua ada mobil dibakar wah gila sih keos mungkin kalo kalo jaman-jaman dulu kita ngeliat gitu ya pas lagi apa aksi kerusuhan wartawan gak ada yang ngeganggu tetep bisa ngeliput ini tuh gak sama sekali karena wartawan bener-bener jadi bulan-bulan apalagi wartawan yang dianggap berpihak ke pemerintah gitu terus jadi emang bener-bener diliatin diincar gitu dan pada saat itu gua cuman berdoa semoga gua baik-baik aja dan ketika gua sudah melewati masa itu terus gua merefleksikan diri lagi ya balik ke momen itu lagi gua cuman mikir kayak man this is nothing gitu masih banyak masih banyak orang-orang yang lebih gak beruntung dari gua di kejadian itu dan belum bisa sembuh dari traumanya gitu ada satu temen gua almarhum anak Metro TV udah meninggal juga orangnya karena sakit ee dia waktu itu di dirundung lagi live report bener-bener didorong makanya ditarik-tarik kameranya di ini segala macem itu live di layar kaca wah lu bayangin inisnya bakal kayak apa sih gitu lu juga sempet turun juga kan seinget gua pas lagi turun-turun apa sih itu pasti takes time untuk bisa recover segala macem ya iya ga gampang lah tapi tapi gua percaya Tuhan dan gua percaya ee kita selalu punya pegangan untuk untuk bisa sembuh dari semua hal buruk yang ada di hidup kita so tetep berpegangan sama itu aja sih gitu baik ini termasuk juga cara menghandle mental di tengah pandemi berarti dengan mindset seperti itu bener banget bener banget kalo tadi gua udah omongin mental di tengah pandemi gua ngerasa masa masa terendah bukan terendah sih ee mungkin gua ada di lowest point of my life itu ee setengah tahun pertama awal pandemi ya itu itu susah banget keep upnya karena pas gua ketemu sama lu itu MC bareng iya pas kita ketemu itu 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 gua lagi kayak kayak lagi bingung banget kok bisa eh kita ada di masa kayak gini kok 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 possible banget eh kayak masih kayak mimpi sampe sekarang tiap gua bangun tidur man ini tuh gua ini bener gak sih gua kayak melongok dengan semua dengan semua yang terjadi ini gua masih sering bingung gitu apa kita beneran ada di kondisi kayak gini ya ini beneran pandemi ya yang biasa kita baca di buku sejarah gitu pada saat itu gua susah banget untuk keep up tapi orang-orang di sekeliling gua berusaha untuk memberikan gua good affirmation bahwa life must go on dan lu gak usah gak usah takut karena kita bareng-bareng nih disini gitu bener akhirnya yaudah setahun terakhir ini gua bisa sangat terbuka open minded dan acceptance gitu ya dengan semua hal yang terjadi jadi gua menjalankan kehidupan gua dengan biasa tapi tetap mengindahkan peraturan dari pemerintah untuk jaga prokes jadi ya gua salut banget satu hal yang gua pengen kasih salut banget sama nyokap gua karena 2 tahun ini literally 2 tahun nyokap gua gak keluar rumah padahal nyokap gua itu orang yang hobi kelilingan parah gak bisa dilarang tapi 2 tahun ini setiap hari gua menceritakan sama dia kondisi di luar seperti apa dia bisa mengerti jadi menurut gua salah satu tolak ukur gua berhasil melakukan sesuatu yang besar di pandemi ini adalah untuk melarang nyokap gua keluar rumah hahaha bener bener lu pasti juga keluarga yang malu tuh privilege ya alhamdulillah iya kan alhamdulillah banget tapi tadi kita udah ngobrol pertama kali di join di TraxFM terus seperti apa konser-konser yang pernah lu lewatin musik yang pernah lu dengerin di TraxFM terus ke karir lu juga gitu bahkan sampai lowest point lu juga tadi lu share juga ke kita nah kalau ada anak TraxMinder tadi udah denger mungkin sepersekian perjalanan hidup lu dan dia kayak kayak ketrigger gitu wah gua pengen jadi dia nih ini orang gua look up banget nih apa tips dari lu nih hahaha jangan jangan look up sama gua hahaha gua gua anak yang gak pernah terlalu mikirin besok mau makan apa asli tapi lu gak pernah dari kecil kayak gua pengen jadi news anchor gitu oh punya gua punya cita-cita itu tapi kalaupun pada saat ini gak tercapai jadi news anchor gua oke dengan itu karena gua cuma mikir semua orang pasti udah ada suratan takdir jadi gua itu sebetulnya gak terlalu punya ambisi anaknya tapi gua punya gua punya target hidup yang kalo gak kecapai pun gua gak ngoyok gitu jadi kalo kalian look up ke gua salah banget jangan jangan look up ke gua banyak role model yang lebih baik lah tapi kalo gua boleh berbagi tips hidup yang selama ini gua jalanin ya itu gua percaya ketika gua mau sesuatu gua percaya alam semesta Tuhan lingkungan itu mendukung apa yang lu inginkan tapi pertanyaan besarnya adalah seberapa besar lu menginginkan itu gitu jadi kalo emang pengen banget inget semua yang keluar dari mulut lu itu adalah doa jadi percayalah semua hal-hal baik itu bisa terjadi ketika lu sering ngucapin gitu dan juga demikian sebaliknya lu sering ngomong hal buruk kayak ah gua susah nih padahal lu punya duit di ATM karena lu gak mau minjemin duit temen lu gua gak punya duit lu akan gak punya duit beneran wah ini nih ini nih anak treks lu jangan akal-akalan si miskin nih jangan-jangan-jangan dan inget ya maksudnya momen pandemi ini adalah momen refleksi diri dimana gua jadi spiritual banget ya tapi gak apa-apa banget cuy gak apa-apa banget iya tapi ini lagi maksudnya gua kayak punya koneksi tersendiri sama yang maha kuasa selama masa pandemi ini gua ngerasa banyak doa-doa gua itu yang didengerin gitu jadi kayak kalo dulu katanya kan sepertiga malam itu adalah malam yang paling baik untuk memanjatkan doa karena akan didengerin gitu dulu-dulu mana pernah gua bangun malam boro-boro deh sekarang rajin tahajut nih gak rajin juga tapi gua mau bangun gua mau berdoa gitu jadi jangan pernah meragukan kekuatan doa dan manfaatkan momen-momen lu di rumah ini untuk lebih dekat lagi tau sang pencipta anak treks jadi jangan pernah merasa lu sendirian lu gagal pandemi ini mengubur mimpi lu karena enggak ini ini adalah teguran untuk kita semua untuk untuk bisa lebih dekat lagi sama yang udah nyiptain karena kita udah lama lupa gitu jadi itu sama apa lagi ya main yang jauh sih anak treks karena sekarang lagi pandemi gak bisa main jauh-jauh ya masuk aja ke berbagai komunitas yang lu bisa ngobrol sama ketemu orang-orang baru karena networking lu itu akan berguna sampai kapanpun lu pekerjaan dimanapun terbukti sama yang gua punya sekarang networking lu dari zaman kuliah masih kepake sampai sekarang gua kerja di net di CNN di treks FM itu semua masih kepake sampai sekarang so jangan pernah berputus asa teman-teman ayo pasti kita bisa bangkit bareng dan mencapai apa yang kita inginkan amin gila ya terimakasih banyak lu nih gua treks FM jadi dapet banyak gizi nih kita ya dapet banyak asupan-asupan pokoknya tapi boleh terakhir nih harapannya untuk treks FM nih dari Aziza Hanum aduh gila sih 21 tahun eh iya 21 tahun sebelum gua mengucapkan harapan gua ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk treks FM karena tanpa treks FM gua gak akan ada di tempat gua yang sekarang gua gak akan ada di posisi gua saat ini terima kasih banyak udah menjadi sekolah yang sangat menyenangkan dengan keluarga dan guru yang sangat bikin nyaman semoga treks FM bisa panjang umur bisa tetep struggling walaupun walaupun lagi di masa sulit kayak gini karena hidup kita akan hampa tanpa 101.4 treks FM so please karena hanya dengan treks FM kita bisa be cool, be good, and be better wuhh terima kasih banyak Aziza Hanum dan ya anak treks langsung aja diikutin Aziza Hanum dimanapun dia berada gitu ya di seluruh sosial medianya namanya Aziza Hanum berarti namanya Hanum Hanum M-nya tiga M-nya tiga tapi kalo di search di semua platform muncul langsung ya Aziza Hanum ya Akbari sehat-sehat ya Ber sehat-sehat Num pokoknya salam untuk keluarga dan semoga kita bisa ngelewatin ini bareng-bareng amin semangat ya cicilan rumahnya ya Akbari woyh terima kasih banyak lagu baru lu juga keren pokoknya keren sehat-sehat pokoknya Num yeay jadi ada anak treks jadi ada anak treks sehat sama-sama wah gila deep talk banget gue sore-sore ya aduh gue seneng sih poin lo yang tadi tuh yang lowest point segala macem itu iya lo gak kerasa kan gue ada di fase itu sebetulnya jadi gue ngemsi gue apa tuh ya just being myself aja tapi tinggal gue udah sendiri di rumah overthinking bang 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 gitu serius lo gue kira lo gak ngerasain hal itu gitu karena karena profesi kan sering ngobrol segala macem iya iya ngerasain lah apalagi makin makin ngaruh tuh rasanya kalo gue abis ketemu orang yang abis cerita hal buruk yang terjadi sama hidupnya dia karena pandemi wah gila terus gue jadi mikirin what if what if what if itu kejadian sama gue atau apa yang akan terjadi selanjutnya nasibnya dia gimana gitu jadi kayak kepanjangan tapi untungnya cuma 6 bulan doa terus akhirnya lo overcome itu gimana just leave with it aja awalnya gue susah untuk menerima tapi ternyata ketika gue ngeliat lingkungan gue men semua orang ngalamin itu lagi cuman kan bagaimana cara mereka menghadapi dan mengungkapkannya aja kan lo gak tau kali orang-orang di sekitar lo ternyata mengalami hal yang lebih parah bahkan gitu akhirnya yaudah impactnya gue jadi jadi pakai rasa bersyukur gue bahwa wah anjir banyak yang lebih kacau ya gitu dan gue harusnya bisa bisa ngebantu buat nyembuhin orang bukannya makin memperbanyak virus di kepala ini gitu karena kan gue orang yang yang berhubungan sama orang lain jadi harusnya gue jadi jadi cure gitu bukan nambahin sakit akhirnya yaudah gue mulai bare with it bisa bisa tetep jalan dan alhamdulillah semuanya perlahan-lahan jadi pulih lagi gitu alhamdulillah tapi lo pernah detox digital gak sih kayak lo gak buka sosmed segala macam menurut gue detox digital itu agak-agak klisye baru karena lo akan balik ke situ lagi kan lo lo akan ya lo detox misalnya berapa tiga hari terus lo akan balik lihat lagi buat apaan ya kalau mau detox kalau mau detox lo stop aja udah gak usah sama sekali langsung cut itu namanya detox gitu tapi menurut gue kalau mau kayak gitu di masa sekarang gak bisa kita bisa kesampung dari apa bareng kalau bukan dari semua platform digital ini bener sih jadi gue tidak pernah melakukan itu karena menurut gue terlalu klisye cuman kalau gak buka instagram berapa hari gak posting berapa hari sih sering tapi gue tetep seneng aja ngelihat kehidupan orang yang kebanyakan palsu-palsu di instagram itu iya 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 buat gue jadi ya ngatur mindsetnya aja berarti ya ngatur mindset aja karena balik lagi ke lo sendiri sih gitu susah si ya 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 lah ya 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 ya